Tugas dan tanggung jawab bahwa Binsa itu seperti apa ya? Setelah itu mungkin akan kita hadirkan juga pemilik BIKU. Ya, pemilik BIKU? Karena kemarin pada saat kejadian seperti itu, langsung kita panggil untuk personilnya itu. Kita panggil di TAPI-API. Nah itu mereka, ternyata dia mengaku bahwa minyak tersebut adalah minyak, ini, declet. Jadi bukan-bukan solar. Setelah itu baru, mana buktinya saya panggil waktu itu? Begitu dia, kita tanya buktinya, dia memanggil operator. Apa pemilik BIKU-nya? Dan pemilik BIKU-nya datang dan bawa bukti-buktinya dan ngejelas. Jadi nanti silakan saja langsung konfirmasi kepada Pak Dan Ramil, sekalian pemilik BIKU dan ini. Apakah perlu kita hadirkan juga untuk BIKU-nya ini? Karena saat ini sudah, sudah lagi saya tahan, walaupun bagaimana tetap saya hukum dia. Walaupun dia tidak bersalah, tapi tetap kita hukum. Apakah perlu ini BIKU-nya kita hadirkan atau pemilik BIKU-nya saja? BIKU-nya saja yang kita dengar. Dimohon izin Pak, mungkin dijelaskan saja, kronologi sebenarnya, supaya masyarakat tahu. Ini sudah menjadi konsumsi publik ya, sudah menjadi konsumsi publik. Dan dengan penjelasan hari ini, kita berharap dapat memberi solusi yang sebenarnya, persoalan, dan fakta yang sebenarnya. Itu saja Pak. Jadi, ya kan nanti, kasihan ini misalkan seperti Bapak sebutkan tadi, bahwa dia tidak bersalah, tapi dia harus dihukum. Ini kan kasihan juga Pak. Artinya kita melihat dari segi keadilannya, kan begitu. Dengan penjelasan ini, kalian barat, lihat semua Pak. Sudah langsung saja. Sudah langsung saja konteksnya apa, dan baru-baru. Jadi begini, jadi untuk masalah kronologi ya, jadi, si Ikram Sima Jumta itu, dia punya pekerjaan untuk masalah, pembersihan lahan untuk dibuat raster rumah, perumahan. Nah, seperti itu. Jadi, pada saat dia bekerja, dengan menggunakan diku dia sendiri, dia sifu orangnya. Jadi, tidak mampu dia untuk membeli bahan bakarnya tersebut. Nah, jadi, karena babinsa Sunarto tadi itu, itu adalah babinsa dari desa tersebut. Nah, jadi dia minta tolonglah sama Sunarto ini. Dia beri uangnya, suruh belikan bahan bakar tersebut. Ya, itu deselet tadi itu. Nah, karena dia suruh membeli deselet, si Narco ini mau, karena dia tahu bahwa itu tidak melanggar hukum. Jadi, bukti-buktinya semua ada kemarin itu. Bon-bonnya semua ada. Seperti itu. Jadi, begitu dia membeli deselet, langsung diserahkan ke pemiliknya, dan dia mendapat upah hanya Rp600.000 dari sekian dia kerja itu. Itu seperti itu. Karena cari orang rokok saja dia itu. Dan itu juga tanggung jawab dia, salah satunya sebagai babinsa gitu, membantu masyarakat yang susah seperti itu. Berarti kalau kita mengenal loginya, nanti untuk lebih lanjutnya lagi, untuk Pak dan Brandu bisa menjelaskan lebih lanjut tugas dan tanggung jawab babinsa. Ya, untuk sementara silakan Pak Dan Sabi untuk menjelaskan. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjelaskan bahwasannya, Sunartong di sini memang benar. Merupakan babinsa dari Koramin Mergung. Ya, setiap harinya bekerja, ya setelah kekejaran apel, ya langsung ke bermasyarakat, langsung ke desa binaannya. Kebetulan, pada saat itu ada warga yang mau mengkabling lahan tanahnya. Itu seluasnya pun, kalau saya tanya seluasnya hanya 2 hektare setengah, katanya begitu. Sebenarnya itu hanya dikerjakan cukup 2 hari saja. Namun karena bekonya juga, beko rusak-rusak, sampai sekian hari baru selesai. Pada saat sekian hari selesai, keputus minyak. Itu keterangan dari babinsanya begitu. Putus minyak, manakah si kawan yang pemilih beko ini menemui lah si Sunartong di sini untuk minta tolong membelikan minyak. Di situ saja. Namun memang juga sehari-harinya, dia memang membina desa tersebut. Nah, untuk pembangunan rumah kepling ini, katanya, posisinya di ujung tanah larangan. Itu yang saya ketahui. Mungkin bisa artinya begini, dengan tudingan adanya penggunaan BBM subsidi, itu memang tidak benar, mas Kandung. Kalau informasi data yang kita terima, sudah kita tanya ke yang bersambutan, saya rasa tidak benar. Karena itu di situ dikatakan minyak subsidi. Padahal nyatanya bukan minyak subsidi. minyak non-subsidi. Dexlet tadi. Itu dari apa ya? Dari bom atau bil yang dia pegang. Minyaknya diambil. terima kasih.